Kita mau jadi pemain atau jadi korban? Kalau kita tidak ikut main, kita jadi korban dari mereka yang main. Yang kita tidak tahu mainnya main apa, mau kemana, kita cuma jadi korban. Kalau kita tidak ikut, main. 1945, masyarakat internasional mencapai satu konsensus untuk membentuk, untuk menandatangani piagam yang namanya piagam PBB. Yang isinya adalah norma-norma supaya pergaulan internasional itu didasarkan atas aturan-aturan, bukan didasarkan atas adu kekuatan. Tapi berdasarkan aturan-aturan dengan menjunjung tinggi penghormatan atas kesetaraan martabat diantara umat manusia. Nah, tapi aturan yang namanya aturan, ini membutuhkan satu struktur kekuasaan yang bisa menjamin dilaksanakannya aturan itu. Jadi aturan itu kalau cuma ditulis saja, tidak ada yang maksa orang untuk taat, ya tidak bisa jalan. Nah, karena itu kemudian dibentuk, ya ini samalah dengan logika negara. Negara itu baru bisa jalan kalau ada kekuasaan yang bisa maksa orang untuk taat kepada hukum. Kalau tidak, tidak bisa jalan. Nah, ini juga sama, maka dibentuklah yang namanya Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa, UN Organization. Yang strukturnya dibuat sedemikian rupa supaya ada kekuatan untuk memaksakan dilaksanakannya aturan-aturan itu. Dibentuk Dewan Keamanan PBB dengan lima orang anggota tetap, yaitu Amerika, Uni Soviet, Perancis, Inggris, dan Cina. Sebagai pemenang dari Perang Dunia Kedua dan sebagai negara-negara yang pada waktu itu memang paling kuat. Paling kuat mereka, Amerika, Soviet, Perancis, Inggris, Cina ini, ini negara-negara yang paling punya kekuatan. Nah, maksudnya supaya mereka ini yang bertanggung jawab dengan kekuatan yang mereka memiliki untuk memaksa negara-negara yang lain taat kepada aturan. Nah, ini visinya. Tapi lagi-lagi kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Yang terjadi kemudian adalah bahwa negara-negara paling kuat ini cenderung memanfaatkan kekuatannya untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Sehingga terjadilah kemudian polarisasi dunia antara Barat dan Timur. Barat dipimpin Amerika, Timur dipimpin oleh Soviet. Sehingga kemudian terjadi yang terkenal dengan Perang Dingin pada waktu itu. Ini kenapa? Karena kekuatan-kekuatan global, aktor-aktor global yang kuat, yaitu lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini, ini tidak menggunakan kekuatannya untuk menjamin dilaksanakannya aturan-aturan PBB, tapi malah digunakan untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Dan ini yang kemudian dilihat oleh Bung Karno waktu itu. Bahwa ini sudah tidak benar kalau begini caranya. Maka kemudian Bung Karno menggalang negara-negara yang baru merdeka untuk menuntut supaya apa yang menjadi prinsip-prinsip piaga PBB ini sungguh-sungguh dilaksanakan, dan negara-negara yang kuat tidak asal main kekuatan saja. Bung Karno melakukan itu dengan menggelar apa yang terkenal sebagai konferensi Bandung, yaitu konferensi Asia-Afrika, negara-negara yang baru merdeka di seluruh Asia dan Afrika diajak kumpul ketemu itu bersejarah sekali, dan seluruh negara-negara Asia-Afrika sampai hari ini tidak pernah lupa pada kenangan tentang konferensi Bandung. Sampai sekarang semangat Bandung itu masih terus dikenang oleh negara-negara Asia-Afrika itu. Nah, dari konferensi Asia-Afrika itu kemudian lahir apa yang disebut sebagai gerakan non-blok. Tidak mau ikut blok barat, tidak mau ikut blok timur, tapi kita semuanya berjuang untuk ditegakkannya prinsip-prinsip piagam PBB. Demi perdamaian, demi stabilitas, demi keamanan internasional. Nah, demi keadilan, demi perkepanesiaan. Itu yang diinisiasi oleh Bung Karno pada waktu itu. Tapi yang terjadi dalam sejarah kemudian, Bapak-Ibu sekalian yang saya terpati, memang dunia ini terus bergolak dengan dinamika yang dan rupa-rupanya sampai hari ini semakin tidak menentu. Dan hari ini dunia sudah berubah sedempingan rupa, sehingga banyak hal yang dulu menjadi kemapanan, sekarang goyah. Dan ketika goyah, ini menimbulkan gejolak di mana-mana. Karena kemapanan goyah. Nah, apa yang goyah itu? Pertama, bahwa aktor-aktor yang kuat di dalam percaturan global itu bergeser. Dulu itu tahun 89, Unus Soviet bubar. Amerika menjadi adidaya tunggal. Sehingga berbuat seenaknya ke sana kemari Amerika. Tapi tidak lama kemudian, tahun 2000-an, ini negara-negara baru menumbuhkan kekuatannya masing-masing, sementara negara yang takdirnya kuat melemah. Cina tumbuh menjadi semakin kuat. Menjadi adidaya baru. Rusia setelah Soviet bubar sekarang tumbuh menjadi adidaya baru juga. Negara-negara seperti Korea Selatan tumbuh dengan ekonomi yang sangat setiberan. Negara-negara Timur Tengah seperti Emirat dan Saudi juga tumbuh dengan kekuatan ekonomi yang sangat mencolok. Sehingga dunia ini goncang lagi. Karena peta berubah. Di samping itu, aktor-aktor yang bermain di dalam percaturan internasional itu bukan lagi cuma negara. Bukan lagi cuma pemerintah-pemerintah saja. Tetapi juga entitas-entitas atau aktor-aktor ekonomi besar. Di dunia ini sekarang ada perusahaan-perusahaan raksasa, dengan aset yang luar biasa besar sehingga dia bisa menandingi negara. yang gampang-gampang aja Google misalnya, itu besar sekali Google itu. Kekuatan ekonominya sudah berlipat-lipat dari Indonesia misalnya. Yang namanya Google itu perusahaan. Yang namanya Twitter yang baru saja dibeli oleh Elon Musk, itu dibeli oleh Elon Musk seharga 43 triliun dolar. 43 triliun dolar itu kalau dirupiahkan nolnya berapa? Udah repot ngitungnya kita. Nah ini perusahaan-perusahaan besar. Belum ada perusahaan energi, perusahaan macam-macam. Ini besar-besar sekali. Sehingga misalnya perusahaan-perusahaan besar ini sampai mampu mengendalikan pemerintahan-pemerintahan. Sekarang ini kita gak bisa melihat Amerika seperti Amerika tahun 40-an, 50-an. Gak bisa lagi. Presiden Amerika itu hari ini sebetulnya pada hakikatnya dia itu cuma wayang. Karena di dalangnya Presiden Inggris, Perdana Menteri Inggris sekarang ini orang keturunan India, Resesunak sama. Itu wayang. Saya ketemu dalangnya baru 2-3 minggu yang lalu di New York. Saya ketemu dalangnya. Ketemu sendiri sama dalangnya saya. Serius? Nah, ini semua perubahan. Dunia ini. Nah di tengah-tengah perubahan ini, kita mau gimana? Kita ini mau sekedar pokoknya gelundung perubahan kayak apa aja kita udah ikuti aja. Atau bagaimana? Menurut saya, dan ini sudah saya bicarakan bertahun-tahun yang lalu dengan teman-teman. Pilihan kita ini, kita mau jadi pemain atau jadi korban? Kalau kita tidak ikut main, kita jadi korban. Dari mereka yang main. Yang kita tidak tahu mainnya main apa, mau kemana, kita cuma jadi korban. Kalau kita tidak ikut, main. Kalau tidak mau jadi korban, harus berani main. sana main, kita main. Kalau tidak mau jadi korban.